Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menggelar pengajian bulanan bertajuk Arisan Pemikiran Kader Muhammadiyah. Pengajian dihadiri oleh Wakil Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Seyful Saleh, serta ratusan kader dan warga Muhammadiyah sega Bupaten Luwu. Ratusan warga dan simpatisan Muhammadiyah Kabupaten Luwu menghadiri pengajian bulanan yang diselenggarakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang bertajuk Arisan Pemikiran Muhammadiyah ini menghadirkan pembicara Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Seyful Saleh. Dalam ceramahnya, Seyful Saleh mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan Muhammadiyah yang berkemajuan, maka pimpinan dan warga Muhammadiyah senantiasa terus meningkatkan memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Ayat yang saya bacakan dalam surah ayat 18, bagaimana kita memanage diri. Kalau terkait dengan gerakan pencerahan, pencerahan dalam perspektif Muhammadiyah itu syaratnya tiga. Pembebasan, pemberdayaan, dan kemajuan. Kalau kita mau bebas, tidak mungkin kalau tidak berpendidikan. Orang yang berpendidikan saja terpasung dalam imunnya. Karena tidak bebas. Kenapa banyak kejadian yang tidak bisa dipecahkan akal sehat? Orang yang sudah berlimpah hartanya, tapi masih tersangkut dengan persoalan materi yang lebih kecil. Jadi bukan karena harta orang bisa hebat. Bukan karena harta orang bisa berdaya. Bukan karena harta orang bisa maju. Tetapi iman dan ilmu pengetahuan. Acara pengajian dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Husmaruddin dan Bukhari Kaharmu Zakar. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu Yamin Kibe, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palopo Hadi Pajarianto, serta seluruh pimpinan ortom tingkat daerah Muhammadiyah Kabupaten Luwu. Kumar Sadik, Muhammad Yusron, Haris Zainuddin memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat menikmati.